Hai semuanya, it's Liani, welcome to this video Aku harap kalian tetap di rumah dan menjaga diri kalian ya Di rumah itu bikin kita sadar gak sih Kayak masa karantina gini bikin kita sadar Kalau tanpa aktivitas kayak kerja atau sekolah Hidup kita tuh kayak bosen gitu gak sih Ujung-ujungnya tuh pasti main hp, nonton film atau main game gitu kan Kalian kayak gitu juga kan pasti rasanya ya Nah kebetulan aku disini punya beberapa Rekomendasi film dan serial yang bisa nemenin kalian di rumah Yang pertama ada Elite Elite merupakan serial berbahasa Spanyol yang digarap oleh Netflix Bergenre teen drama dan thriller Bermulai dari tiga murid menerima beasiswa di sekolah elite di Spanyol bernama Las Encinas Sekolah ini hanya didatangi oleh anak-anak orang kaya yang tujuh tulungan Dan salah satu penerima beasiswanya itu bernama Samuel Sekolah sebelumnya itu dihancurkan oleh ayah dari salah satu murid di sekolah elite itu Yang murid baru yang menerima beasiswa ini memulai semua permasalahan di serial ini Dimulai dari kematian Marina Kebetulan Marina adalah adik dari Gusman Salah satu murid yang menghancurkan sekolah Samuel Dan Samuel juga dekat dengan Marina Samuel pun ada di lokasi kematian Marina Dan terlihat polisi menemukannya dengan tangan berumuran darah Dari sinilah muncul spekulasi siapa pembunuh asli Marina Ada tiga season di serial elite ini Overall semua seasonnya itu bagus Dan alurnya itu sangat matang Jadi gak bakal bikin musen Pemeran-pemerani pun bagus Actingnya juga bagus Oh ya salah satu yang bikin menarik Juga ada perempuan yang menerima beasiswa menggunakan hijab Disitu juga terlihat rintangan-rintangan yang diarahkan saat bersekolah di sekolah elite itu Selanjutnya ada The Society The Society itu merupakan Sama juga digarap oleh Netflix Dan bergenre teen drama dan thriller Yang terjadi di serial ini Yaitu sekolah di sebuah kota kecil Mengadakan field trip atau study tour Mereka pergi ke lokasi menggunakan bus Tetapi saat di tengah perjalanan Mereka harus kembali lagi ke kota mereka Karena mereka terkena badai Tetapi pas mereka kembali lagi ke kota mereka Mereka menyadari bahwa mereka itu sendiri gitu Jadi tiba-tiba semua orang yang ada di kota itu hilang secara misterius Secara garis besar serial ini berfokus pada bagaimana remaja-remaja ini Menorganisasikan semuanya dari awal Mereka membuat peraturan semuanya dari nol Selanjutnya ada Lock and Key Serial ini bergenre fantasy drama Berkisah dari sebuah keluarga bernama Lock Terdiri dari ibu dan tiga orang bersaudara Pindah ke rumah leluhur mereka bernama Key House Kematian ayah dari keluarga ini Membuat mereka harus pindah ke rumah baru Untuk menghilangkan memori-memori yang mereka Memori-memori buruk yang mereka rasakan Tetapi yang mereka tidak tahu adalah Key House ini memiliki sebuah misteri Dan misteri ini bisa juga mematikan Yaitu seperti namanya Key House dipenuhi oleh kunci-kunci ajaib Tetapi anehnya Kunci-kunci ini hanya bisa ditemukan oleh anak-anak kecil Karena kunci ini akan membisikkan sebuah bahasa yang aneh Dan hanya anak kecil yang bisa mendengarnya Anak terkecil dari keluarga ini bernama Boat Dan Boat ini nantinya akan memberitahu Kedua kakaknya tentang kunci-kunci ini Dengan menemukan kunci-kunci ajaib ini Bahaya juga akan mendatangi mereka Selanjutnya ada serial berjudul You You ini bergenre drama dan thriller Berkisah tentang seorang laki-laki bernama Joe Joe juga berkerja di sebuah toko buku Dari luar Joe terlihat seperti cowok-cowok normal Biasa aja gitu Tetapi ternyata saat Joe jatuh cinta Dia akan creepy atau menyeramkan kayak gitu Pokoknya dia akan menguntit cewek yang disukainya Pokoknya Joe ini akan bakal serem banget gitu Kalau lagi jatuh cinta Dia akan ngakuin segala hal Bunuh segala hal yang ganggu hubungan dia dan wanita yang disukai Ada banyak narasi di serial ini Yang akan membuat kita tahu Apa yang dipikirkan oleh karakternya Dan kenapa dia melakukan hal yang dia lakukan Yang pertama di movie recommendation ada Brooklyn Brooklyn ini bergenre drama romantis Film ini juga mengambil tema 50-an Tahun 50-an Berkisah tentang seorang perempuan bernama Alice Lacey Yang berasal dari sebuah kota kecil di Irlandia Di sini di kota ini dia tinggal biasa saja Hidup biasa saja Dan kemudian kakaknya meminta Menyuruh Alice ini untuk pindah ke New York Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik Jauh dari kotanya Alice merasa sangat rindu Dan ingin pulang ke kotanya di Irlandia Tetapi ya tidak bisa karena kerjaannya di Brooklyn Secara garis besar film ini menceritakan tentang Penemuan jati diri dan pilihan hidup Dan juga dipenuhi oleh kisah romansa Selanjutnya adalah Before Sunrise Film ini adalah film trilogi Dan Before Sunrise adalah film awalnya Film ini diangkat dari sebuah novel Dan juga kisah nyata dari pengarangnya Bergenre romantis Berkisah mengenai seorang laki-laki Bernama Jessie dan seorang perempuan Bernama Celine Yang sedang menuju perjalanan ke Perancis melalui kereta Di kereta ini mereka bertemu Dan saling berkenalan gitu Terus mengobrol dan mereka rasa Obrolan mereka tuh nyambung banget Jessie yang harus turun duluan Karena sudah sampai ke tujuannya Mengajak Celine juga ikut turun Ikut dengannya Celine yang saat itu belum sampai ke tujuannya Bingung dengan ajakan Jessie Terus Jessie mulai kayak Kayak nego atau gimana ya Katanya-katanya Pokoknya Ngajak Celine buat ikut turun sama dia gitu Akhirnya Celine tuh mengiyakan Dan akhirnya mereka mengelilingi kota Vienna Sambil mengobrol tentang kehidupan mereka Kisah cinta mereka semuanya Yang menarik dari film ini yaitu Kalau misalnya dilihat diperhatiin itu Yang mereka lakuin di film ini tuh Cuman ngobrol sampai Dari awal sampai akhir Keliatannya tuh kayak bosen gitu ya Tetapi pas kita nonton Kita bakal lupa kalau mereka tuh Akhirnya cuman kayak ngobrol gitu doang Menarik banget gitu tuh Kadang kata-kata yang mereka keluarkan juga Sampai kayak Oh iya ya gitu Kayak Terkenang aja di otak Selanjutnya ada About Time About Time ini udah lama ya Di keluarinnya tahun 2013 Ya lumayan lama Bergenre komedi romantis dan fantasi Berkisah tentang seorang laki-laki Bernama Tim Lake Yang diberitahu oleh ayahnya Rahasia turun-temurun Tentang laki-laki di keluarganya Bisa melakukan time travel Atau perjalanan waktu Kayak putar balik waktu ke masa lalu gitu Tim gak percaya awalnya Terus dia nyoba sendiri Dan ternyata bisa Kalian pasti kalau punya masalah Pengen dong putar balik waktu gitu Buat nyelesain masalahnya Sama nih Tim juga gitu Kebetulan si Tim ini ingin punya pacar Terus alhasil Pas dia ketemu perempuan Bernama Mary Dia ngelakuin segala hal Putar balik waktu Setiap ada masalah Biar semuanya perfect Kayak gitu Dan akhirnya dia pun dekat dengan Mary Tetapi yang dia gak tau itu Kemampuannya Gak bisa ngelindungi dia Dari segala permasalahan-permasalahan hidup lainnya Tapi yang dia gak tau adalah Tiap dia putar balik waktu Permasalahan baru akan muncul Film rekomendasi selanjutnya adalah Kenaksa bergenre misteri Dimulai dari kematian Harlan Seorang penulis terkenal Penulis misteri terkenal Dan juga pemilik penerbitan kaya raya Dia ditemukan mati di sofa Ruang kerja Di sofa ruang bacanya Ditemukan sayatan pisau di lehernya Anak-anak menantu dan pengasuh Harlan Diinterogasi oleh Blanc Yang disewa untuk Menginvestigasi kematian Harlan Banyak spekulasi muncul tentang Siapa pembunuh Harlan Tersangka utamanya adalah Pengasuh Harlan Karena dia selalu bersama dengan Harlan Banyak kateki yang harus dipecahkan Untuk mencari tahu Siapa pembunuh asli Harlan Jadi itu adalah beberapa Rekomendasi film dan serial Yang aku rekomendasikan untuk kalian Jika kalian mau Kalian bisa like video ini Dan subscribe untuk lihat video Serial, rekomendasi serial Film selanjutnya Terima kasih Stay safe and take care of yourself Bye